Intro Di dalam seni rupa Islam, tulisan Arab seringkali dibuat kaligrafi. Biasanya isinya disadur dari ayat-ayat Al-Quran. Bentuknya bermacam-macam. Tidak selalu pena di atas kertas, tetapi seringkali ditatahkan di atas logam atau kulit. Kaligrafi Islam kontemporer merupakan karya pemeruntakan atas kaedah-kaedah murni kaligrafi klasik. Kaligrafi Islam kontemporer merupakan karya pengembangan atas kaedah-kaedah murni kaligrafi klasik. Perkembangannya yang sangat pesat menjejali aneka media dalam bentuk-bentuk kategori. Mashab tersebut berusaha lepas dari klasiman khot atau kaligrafi murni yang banyak dipegang para khotat di banyak pesantren. Dan perguruan-perguruan Islam seperti Naskih, Sulutsi, Farisi, Diwani, Diwani Jali, Kufi, dan Ri'ah. Corak-corak kaligrafi Islam kontemporer dibagi kepada kategori-kategori tradisional, figural, ekspresionis, simboliks, dan abstraksionis mutlak. Nah, awalnya Mas Nadib ini mempelajari seni kaligrafi di kegiatan ekstrakulikulernya di sekolahnya. Setelah lulus, keinginan untuk mengembangkan seni kaligrafi ini masih terus membara. Akhirnya, Mas Nadib berusaha untuk mencari guru kaligrafi yang mumpuni sehingga bakatnya ini dapat tersalurkan. Wah, kalau gitu saya pengen nyoba, Mas, ya. Silahkan. Wah, saya sih biasa nulis, cuma kalau kaligrafi nggak tahu ini. Gimana cara megangnya? Kegangnya mata penang, itu yang pendek di bawah. Yang pendek di bawah. Seperti ini. Terus, kalau nulis. Niru ini, ya. Ya, ya, coba. Seperti ini, ya. Oh, kurang ini ya. Kurang tajem set gitu ya. Harusnya di bawah kan lansip. Oh, ya. Ini masih nulis alif saja. Seperti ini. Seperti ini. Terus. Berhenti sebentar. Sebentar. Set. 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 Tapi ini kalau kelamaan, jadi tumbers, ini tintanya ya. Ya. Harusnya menariknya. Cangka raku-daku ya. Set. Set. Gini ya? Nah. Alhamdulillah. Ya. Terus, kayak gini. Sudut. Sudut. Sudut, berhenti dulu. Berhenti dulu. Langsung. Set. Jeke atas. Atas. stop jadi lebar panjang lebar sumpit nih terus berhenti lagi dari sini langsung turun turun ininya masih tetep nih ya set ya set ini ini cukup menjadi terapi juga ya mas ya ini kalau satu karya segini berapa lama mas? ya masing-masing kalau pas lagi sibuk sekolah ya di pipil paling sehari ya berapa menit gitu tapi bikin ini karena pesenan apa? untuk koleksi sendiri? iya untuk koleksi, kadang juga pernah menerima pesenan sampai mana mas aja pesenan itu? pesenan sih ya dari baru pekalongan mungkin juga pekalongan sendiri ada apa? karena pesenan jadi ada harganya sampai berapa mas harganya? kalau harga sih saya nggak kasih tarif cuma sengasihnya itu karena apa? karena jendenan nggak enak atau memang susah susah nyari standar harganya atau bagaimana? sebenarnya sih ada juga standar harganya tapi ya saya nggak enak juga kalau saya juga baru belajar lah belum begitu menguasai pajaknya sudah bagus loh mas sering ikut latihan mas? apa? pameran? pameran ya sering sering pameran ya ada pengalaman lomba apa mas? lomba sampai Semarang saya pernah dari sekolah itu? ya dari sekolah berarti Semarang tingkat provinsi ya? dekat provinsi dalam rangka apa itu mas? pak gelaran bahasa Arab UNES dapat juara kah? Alhamdulillah tidak ya tidak sehingga bisa termotivasi terus lebih baik ya oke ada ini mas punya apa orang kalau berkarya kan karena terinspirasi atau punya tokoh tertentu yang jadi panutan jenengan ada? saya ada guru saya Ustadz Fikri sama Ustadz Zemreddin oh begitu keistimewaan beliau apa mas? kalau yang Ustadz Fikri itu beliau spesialis dekor dekor untuk kegiatan maulid misal nah itu dekor panggung pakainya yang stereofoam nah kalau Ustadz Zemreddin itu lulusan Lemka lembaga kaligrafi Indonesia Sukabumi Pondoan itu dia spesialis iku apa kaligrafi dekorasi sama naskah naskah ada ini ya mas apa maksudnya berarti ada beda-bedanya gitu ya kaligrafi tertentu gitu iya kaligrafi ada juga aliran beda-beda aliran termasuk hot tadi bukan? bukan kalau hot dari bentuknya hot dari bentuk tulisan kalau aliran apa aja? kalau aliran ada ada dekorasi dekorasi naskah naskah berarti seperti ini ya? ini dekorasi dekorasi kalau yang naskah itu hitam putih oh berarti bertujuan untuk literatur gitu ya hitam putih tapi harus masuk 7 hot biar bisa dikatakan naskah tapi tidak diberuntukkan untuk biasan dimacam ini gak? enggak dalam bentuk buku biasanya naskah kan ya naskah terus apalagi mushaf yang biasa di depan halaman paling depan Alquran itu itu namanya mushaf ini juga ya ada ornamen-ornamennya iya ada ini seperti ini abstrak gitu kan iya itu perlu ini lagi ya telah yang lebih di dalam lagi kenapa memilih warna semacam itu terus ini tadi ini sebentar nih saya tadi praktek kok jendelaan megang ini ini apa sih mas? ini namanya handam namanya handam ya terus mas ini kan jendelaan kaligrafi ini mengeksplorasi sebuah tulisan tetapi tidak sembarang tulisan yaitu tulisan dari ayat suci Alquran ya itu dari ayat suci terus kita olah ke sebuah karya menjadi sesuatu yang lebih mempunyai nilai lebih nah dari pengalaman itu selain dari karya ini ini apa sih mas yang jendelaan dapatkan dari alb kaligrafi ini ini ya semacam ada ketakuan ketakuan tersendiri ketakuan tersendiri ayat tertentu misalnya 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 intinya kebersihan sebagian dari iman misalnya berarti kan anda otomatis sambil merenungkan ya ujung-ujungnya ke ketakuan juga ya iya jadi tidak hanya sekedar karya yang bagus terus apa mas harapan ke depan dari ini baik secara karya maupun secara kepribadian yang bersentuhan dengan seni kaligrafi ini ya harapan saya ingin menjadi yang pribadi yang lebih baik dari kaligrafi ini melalui ini ya oke kalau secara karya pengen ikut pameran atau apa tertentu kalau secara karya ya kalau ada pameran misal pengen ikut ya ikut bisa ya tetapi ada ada maupun tidak ada pameran tetap terus berkarya terus berkarya oke mantap nah memang pemirsa membuat sebuah karya seni haruslah didasari dengan kecintaan penghayatan dan proses yang tekun seperti halnya membuat seni kaligrafi ini apalagi konten yang dieksplorasi adalah ayat-ayat suci Al-Quran sehingga kecintaannya penghayatannya dan proses saat membuatnya akan berujung pada kekaguman firman Allah dan bertambahlah keimanan dan ketakuan kita kepada Allah wah Masya Allah luar biasa sekali kan mencintai seni sampai ujung-ujungnya menyentuh ketauhitan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah sekian dulu pemirsa episode kali ini semoga bermanfaat dan menginspirasi anda para pecinta seni jangan lupa tetap nantikan dan saksikan setiap hari Sabtu jam 18.30 di channel kebanggaan kita dalam acara EXOTICS ART wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah